Intro Sebelumnya, para member JKT48 Team K akhirnya mendapatkan misi pertama mereka. Misinya adalah A Day To Remember, yaitu mereka harus membuat misi ini selalu dikenal. Intro Para member JKT48 harus menghibur anak-anak dengan kanker yang tinggal sementara di rumah Anu. Nah loh, mereka harus ngapain aja ya? Nah, hari-hari sudah di sini ya, JKT48 menjalankan misi. Nah, di sini ada nih sesuatu berbagai cara yang bisa menghibur anak-anak di sini. Ya, yuk kita buka ya. Apa ya? Apa ini? Wah! Wah, ternyata para member JKT48 harus bisa menghibur anak-anak di rumah Anu dengan properti-properti yang sudah disiapkan. Ada alat gambar, alat masak, dan ada kostum hewan. Bakal seru nih. Ayo, ayo. Kita bagi tugas aja yuk. Kalian sudah siap gak? Siap! Yeay! Jangan lupa! Wah, wah. Kayaknya excited banget ya mereka dengan kostum-kostum binatang itu. Ayo, siapa aja nih yang mau makainya? Nah, tadi kan Ibu Pintang ngasih kegiatan ya. Nah, dari kita-kita nih pada milik. Nah, kita milik kostum. Lihat tuh di belakang, teman-teman. Eh, seru banget ya. Eh, tapi kok ada pencet. Eh, tapi kok ada pencet. Loh, loh, ini kok Yuvie sendirian aja sih muarnai gambar. Kan, kan yang lainnya tuh pada sibuk kan. Ada yang mau masak, ada yang mau apa, pakai kostum. Terus pada pakai pedang-pedangan lah berantem. Oh, yang lain ternyata asik sendiri sama kostum binatang. Jadi Yuvie dicuekin deh. Sabar ya, Yuvie. Nah, sebelum kita lihat penampilan para member dengan kostum binatang, kita temenin Yuvie muarnai dulu yuk. Kita lagi warnain es krim. Terus kalau dia lagi warnain buruk. Aku lagi ngeluarin bar nih. Aku lagi gambar. Selagi beberapa member JKT48 dan anak-anak rumahannya sedang asik mewarnai gambar, Dela dan Vini kebagian tugas untuk memasak makanan nih. Kan mie enak nih. Nah, kita mau buat mie baso kesukaan kita. Ini mie, ini ya, mie instan ya? Iya. Tapi anak-anak nggak mulai tuh. Waduh, ya kan? Dela dan Vini jadi kena marah nih sama ibu pintar. Ups. Sebelum kita buatin ibu-ibu, ada satu makanan yang nggak boleh dimasak di sini. Upfit. Mie instan, jadi kan di sini harus makan makanan sehat. Jadi kalau mie instan itu ada bahan pengawet ya, jadi dilarang deh. Tadi kita mau kasih semuanya makan mie instan. Pakai baso, nggak boleh. Kalau gue nanti kita ikut masak aja bareng ibu-ibu. Boleh. Kalau gitu, Dela sama Vini bantu ibu-ibu masak aja deh ya. Nah, sekarang kita lagi mau masak. Masak, masak enak. Enak. Tunggu, kita sekarang lagi mau masak sayur sop nih. Bisa nggak dia? Bisa. Coba. Coba. Oh my God. Eeeh. Duh, 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 Dela yang bener dong potong wortelnya. Jadi beratakan gitu tuh. Ya, cepet tapi jangan-jangan. Belajar. Ibu ini mau pake gimana sih? Gak bisa pake. Bajar itu. Ajarin. Jadi kan kayak biasa. Ini kan. Ini dipotong juga, jadi bulut-bulut gitu. Semuanya? Iya. Pake gimana bu? Kalo ini bu, ini diapain? Bagi ginis. Jangan masukinnya apa? Biasa aja. Semuanya? Banyak ya bu ya bumbunya. Masukin apa lagi bu? Sabe? Sepertinya Dela yang paling banyak nanya dan paling semangat nih. Nanya terus ya. Panas. Gimana caranya biar nggak tiprat? Ya pelan-pelan. Ayo sini, dibantu dong temennya. Kalo disini itu, masakannya harus sehat. Jadi gak boleh pake apa, Del? Bicin. 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 Ini kalo lo dimasaknya pake bicin ya? Enggak. Enggak. Lu kan kayaknya oon. Lemot, kek. Iya lemot, lemot, lemot. Tapi aku, siap sih. Gini. Ini bisa goreng, bu. Dulu, saya harus jadi goreng. Saya dulu pernah goreng dagingmu, daging empal. Terus, muka saya kenyaminya. Jadi jelek saya, bu. Dulu lah. Serius, ini serius. Kita nyata. Dulu pernah masak daging empal. Karena kan mamaku nggak ada. Sepi sendirian di rumah. Men-men api. Laper kan, masak-masak. Nah habis itu aku ngegoreng. Goreng, nggak tau, udah nggak ngerti. Minyaknya paraksin sampai lumayan lama. 10 menit ada kali ya. Apanya ngobrol-ngobrol ke atas. Langsung nyalain heysos. Eh pasti, di buka di reduksi. Dimasukin, didol. Setelah muka, nggak jadi makan. Udah, udah, udah meringis. Nangis. Nggak nangis sih, kuat. Senang aja, mu, Vini. Atas mukanya kayak gini sekarang. Atau, atas. Di tengah-tengah kegiatan memasak, Vini menyempatkan diri untuk mengobrol nih dengan ibunda dari Anissa, pasien kanker kelenjar getah bening yang sedang menjalani pengobatan. Kita dengar cerita mereka ya. Anissa maksudnya, ya kayak aku masih rumah aja. Cita-citanya apa sih? Ya itu yang saya setikan tuh kan dari kecil dia tuh rajin belajar bahasa Inggris ya. Ikut kursus dari SD. Jadi dia pengen jadi diploma kan. Setelah dia mengalami sakit ini, saya juga kaget ya. Udah deh, katanya aku cita-citanya sekarang jadi guru bahasa Inggris aja. Katanya nanti aku lelah. Saya bilang, mimpi kamu harus tetap tinggi. Tapi, gimana sih? Tata, tinggis kan maksudnya semuanya Anissa sendiri? Iya, saya selalu semangat karena tergantung yang mendampingi kan. Kalau saya nyom seperti lemah, putus asa, apalagi anak gitu kan. Jadi saya sendiri, walaupun kadang-kadang menangis, saya tuh gak pernah nampak tangan. Salut ya sama para orang tua ini. Mereka akan selalu mendukung anak mereka apapun yang terjadi. Terima kasih telah menonton!